Intro Halo guys, balik lagi sama aku Ane ya, jadi di video kali ini aku akan kasih tau kalian tutorial cara membuat pop it dan ini mudah banget dan maaf banget aku lupa bikin opening jadi aku bikinnya kayak gini so ya, langsung aja kita ke alat dan bahannya yang pertama, kalian butuh tes HVS lalu pensil dan menghapus isolasi atau lakban lalu kalian butuh sesuatu untuk mewarnain, aku pake spidol dan terakhir kalian butuh kardus kardusnya boleh pake kardus bekas ya step pertama, yang kalian harus lakuin itu, kalian bisa gambar pop it kalian, ini aku gambarnya kayak bentuk wortel gitu, tapi kalian boleh gambar terserah kalian nah, setelah kalian gambar luarnya, kalian harus gambar bulet-bulet di dalamnya itu untuk pop it nya nanti so ya oh iya, kalian juga butuh gunting ya dan kalian langsung aja bisa gunting bentuk pop it yang udah kalian gambar tadi nah guys, setelah aku gunting bentuknya tadi sekarang waktunya kita gunting bagian bulet-bulet tengahnya caranya, kalo pake gunting kalian tinggal tusuk aja kardusnya oh iya, dan ini kan kardus, jadi bakal lebih keras gitu tapi ini bisa kok guys digunting dan kalian hati-hati ya kalo guntingnya nah, setelah udah ditusuk kalian langsung aja gunting melingkar gitu nah, karena aku ternyata kurang suka suka pake gunting karena susah aku pake ini ini exacto knife tapi kalian bisa juga pake cutter atau apapun itu kalian juga pake gunting juga gak apa-apa guys cuman karena aku mau lebih gampang aja aku pake yang ini nah, setelah kalian gunting kalian bisa kayak gambar lagi di atas kertas di atas kertas HVS-nya kalian ikutin aja pola yang tadi kalian udah bikin nah, sekarang kalo misalkan udah gambar di atas kertasnya kalian bisa warnin aja ini aku warnain pake kayak spidol brush pen gitu kalian bisa warnin pake apa aja ya nah, ini aku warnain orange karena kan aku punya bikinnya wortel gitu ceritanya tapi kalo misalnya kalian mau warnain bisa warna apa aja ya guys oh iya guys dan warnainnya gak perlu rapi ya guys karena kayak bagian luarnya dan juga bagian dalam bulet-buletnya itu kan bakal digunting jadi gak apa-apa kalo misalnya keluar dari garis setelah kalian udah selesai warnain langsung aja tutup semua bagian gambarnya pake salotip ini tuh biar popitnya itu kayak awet gitu dan juga dia gak bakal cepet rusak walaupun kena air setelah itu kalian langsung lipat dua dan gunting aja dan ini dilipat dua agar nanti langsung jadi dua bagian untuk bagian depan dan bagian belakangnya popit dan juga nanti kalian harus gunting bulet-buletannya itu kalian bisa gunting pake gunting atau kalo aku pake exacto knife yang tadi nah ini udah selesai sekarang kalian bisa lempelin kertasnya di atas popit sebenernya akan lebih rapi kalo misalnya kalian pake lem atau double tape tapi karena aku gak tau double tape sama lem aku dimana aku pake salotip aja sebenernya ini ternyata kurang rapi sih guys jadi kalo bisa kalian jangan pake salotip juga ya aku saranin sih pake double tape aja kalo gak ada lem tapi kalo ada lem ya juga boleh pake lem tada aku udah selesai tempelin oh iya di bagian belakang aku jadinya gak tempel gitu guys karena disini aku kelupaan pokoknya step berikutnya kalian langsung gambar aja bulet-bulet bulet-buletnya harus lebih gede daripada bulet-bulet yang kalian gambar di popit kalian tadi jadi pastiin bulet-buletnya tuh lebih gede dan setelah kalian udah gambar bulet-buletnya kan lipat jadi banyak kayak lipat sampe dia kecil banget agar nanti pas kalian gunting buletannya langsung jadi banyak gitu buletannya sekarang lingkaran-lingkaran yang udah kalian kuning tadi warnain sesuai yang kalian mau karena aku tadi punyanya wortel jadi aku gambar apa warna ini warna orange dan kalian bisa warnainya depan-belakang nah kalau ini udah aku salotipin juga kalian harus salotipin bagian depan dan belakangnya dan sama kayak alasan yang tadi biar popitnya awet nah guys kalau buletnya udah jadi kalian gunting sedikit tuh kayak gunting nah lalu kalian kayak puterin gitu kayak lipat sampai mendekat sampai dia jadinya kayak kerucut gitu nah kalau udah jadi kerucut kalian langsung salotipin aja tuh guys nanti kerucut-kerucut ini yang akan kita tempelin di atas lubang-lubang popitnya nah aku udah bikin kerucut-kerucut gitu nah sekarang kalian tempelin aja di atas popitnya aku tempelin nya pake salotip lagi karena sama aku gak punya double tip atau apapun dan kalau untuk bagian ini emang lebih baik pake salotip ya guys tapi kalau misalkan mau pake lem atau pake yang lain juga gak apa-apa kalian bisa langsung coba aja biar lebih rapih karena jujur pake salotip tuh sebenarnya kurang rapih gitu tapi ya jadi ini dia guys hasilnya ini tuh di kamera keliatan lebih berantakan daripada aslinya tuh karena mungkin gara-gara pantulan cahayanya kali ya tapi kalau misalkan aku liat pake mata aku sendiri ini tuh kayak gak seberantakan itu karena kan ya gak tau kok gak seberantakan itu dan juga warnanya lebih pekat aslinya tapi disini di kamera kurang pekat tapi ya ini tuh emang sebenarnya agak fail sih aku bikinnya karena kayak tadi tuh buru-buru dan bagian belakang juga aku biarin kosong gitu dan ini bahan-bahannya gak membuatkan kalian temuin di rumah jadi kalian ikutin tutorialnya aja coba tapi kalau misalkan kalian ikutin tutorialnya coba lebih rapih ya guys karena yang ini mataku kurang rapih gitu tapi kalau misalnya dibilang berantakan banget sih enggak tapi ini emang kurang rapih aja tapi dia enak buat dimainin juga jadi ya semoga tutorial ini bermanfaat walaupun agak berantakan tapi aku percayakan pasti bisa bikin yang lebih bagus lagi kok dan lebih rapih ya itu aja tutorial aku kali ini kalau misalnya next kalian mau lihat aku bikin tutorial pop it dan mungkin lebih rapih lagi aku bakal coba lagi dan ini bener-bener enak banget buat dimainin sih sebenernya dan untuk kalian yang gabut pengen bikin pop it tuh ini sumpah ini gampang sih bikinnya tapi nanti pas bagian guning-guningnya kalian harus hati-hati karena guningnya tuh lumayan susah waktu guning cardboardnya dan mungkin lebih gampang kalau misalkan kalian bisa pakai cutter atau kayak tadi aku pakai exacto knife but ya segitu aja tutorial kali ini aku minta maaf kalau misalnya hasil aku kurang memuaskan and yeah thank you so much watching and I'll see you guys next time bye-bye